Seorang pemuda mendapatkan kekuatan dari roh prajurit berusia 10.000 tahun. Mampukah dia menghentikan dewa yang ingin membentuk ulang bumi? Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Fistful of Vengeance yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini dipintangi oleh Ika Wais dan Lewis Tan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Fistful of Vengeance. Kai, Lusin, Tommy, dan adik Tommy yang bernama Jenny hidup tenang di San Francisco. Tommy dan Jenny membuka restoran dan Kai bertugas sebagai kokinya. Sedangkan Lusin adalah sahabat mereka bertiga. Hingga suatu hari, roh prajurit berusia 10.000 tahun kembali ke bumi dan memberikan kekuatannya kepada Kai. Merubah Kai menjadi Wu Assassin yang mempunyai kekuatan super untuk membasmi iblis. Singkat cerita, Jenny ditemukan tewas di restoran. Kematian Jenny itu menyisakan misteri. Tommy, Kai, dan Lusin mencoba untuk menemukan pembunuh Jenny. Karena kejadian ini pasti ada hubungannya dengan sosok yang ingin menguasai bumi. Mereka bertiga lalu mendapat petunjuk di sebuah klub di Bangkok, Thailand. Mereka pun mendatangi klub itu. Kai dan Lusin menuju lantai dansa, sementara Tommy mencari informasi dari seorang wanita. Kai dan Lusin diserang oleh sekelompok orang yang sudah berubah menjadi Jiangxi. Terjadi pertarungan sengit melawan para Jiangxi itu. Setelah semua Jiangxi berhasil dikalahkan, Kai melihat Jiangxi penghisap Chi ada di lantai atas. Di tempat lain, di dalam mobil van, Tommy menunjukkan sebuah batu hijau yang dia jadikan kalung kepada wanita yang dipercaya memiliki informasi. Tommy menemukan batu itu di tangan Jenny yang tewas terbunuh. Wanita itu lalu memberikan minuman untuk Tommy. Namun Tommy tahu kalau di dalam minuman itu ada racun yang bisa mengubahnya menjadi Jiangxi. Tommy dan wanita itu pun bertarung di dalam mobil. Di dalam klub, Jiangxi penghisap Chi mencoba menghisap Chi milik Kai. Namun gagal karena Kai adalah Wu Assassin. Kai berusaha menginterogasi Jiangxi itu. Namun Jiangxi itu tidak mau buka mulut. Tiba-tiba seluruh pengunjung di klub itu diam tak bergerak seperti patung. Seorang pria kemudian berbicara. Dilanjutkan beberapa orang lainnya. Ternyata ada sosok yang mengendalikan orang-orang di dalam klub itu. Sosok itu mencoba mengirim pesan kepada Kai. Sosok itu mengajak Kai untuk bertemu di sebuah situs penggalian arkeologi kuil silam. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke situs penggalian. Menurut informasi, situs itu dimiliki oleh miliarder bioteknologi yang bernama William Pan. Sesampainya di sana, William datang menemui mereka bertiga. William lalu menceritakan tentang kisah Pangu, yaitu manusia pertama yang membentuk langit, bumi, dan lautan. Namun hal itu membuat Pangu menjadi gila kekuasaan. Melihat dunia tidak seperti yang dia harapkan, Pangu berniat membuat ulang dunia sesuai keinginannya. Pangu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Wu Assassin yang pertama. William sendiri mengaku kalau dia adalah keturunan Pangu. Seperti Yin dan Yang, ketertiban dan kekacauan selalu terjadi di bumi. William bercerita kalau dia memiliki seorang saudara kembar yang bernama Kuan Chi. Berbeda dengan William yang berusaha menciptakan kedamaian, saudara kembarnya Kuan Chi terus membuat kekacauan. Kuan Chi adalah ratu kriminal Bangkok. Kuan Chi juga merupakan Jiangxi yang terus menghisap Chi orang-orang untuk meningkatkan kekuatannya. William memberitahu kalau sebulan yang lalu, Kuan Chi datang ke San Francisco untuk mencari Kai yang merupakan seorang Wu Assassin. Namun Kuan Chi malah berhadapan dengan Jenny. William memberitahu kalau orang yang membunuh Jenny adalah Kuan Chi. William mengetahui semua tindakan Kuan Chi karena pikiran mereka berdua terhubung. William sendiri bisa memanipulasi pikirannya agar Kuan Chi tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. William memberitahu kalau kalung yang Tommy temukan di jasad Jenny adalah jimat milik Kuan Chi. William pun menunjukkan kalau dia juga mempunyai setengah bagian dari jimat itu. William lalu memberitahu kalau besok, Kuan Chi akan bertemu dengan ketua lima triad di Hotel V untuk memperkuat kekuatannya. William ingin Kai dan teman-temannya pergi ke sana dan menangkap Kuan Chi. Namun William memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena keamanan di Hotel V sangatlah ketat. Sesampainya di penginapan, Lusin berniat menghubungi kenalannya untuk menyiapkan senjata. Namun tidak ada yang mau membantu setelah mereka mengetahui kalau Lusin sedang mengejar Kuan Chi. Tommy pun berkata kalau dia mempunyai kenalan di Bangkok yang mungkin bisa menolong mereka. Mereka bertiga lalu menemui teman Tommy yang bernama Priya. Dahulu, Priya adalah sahabat Jenny. Tommy meminta Priya mencarikan senjata untuk mereka bertiga. Setelah tahu Jenny tewas dibunuh, Priya mengatakan kalau dia akan ikut membantu. Keesokan harinya, Kai, Lusin, Tommy, dan Priya tiba di Hotel V. Mereka mulai bergerak setelah melihat Kuan Chi masuk ke dalam hotel. Priya dan Tommy berpura-pura menjadi kekasih. Mereka sengaja membawa barang yang tidak lulusensor agar penjaga hotel menangkap mereka berdua. Hal itu membuat Kai dan Lusin bisa masuk dengan leluasa. Di luar, ternyata agen Interpol juga mengincar Kuan Chi. Mereka memasang beberapa kamera untuk mengawasi keadaan di dalam hotel. Salah satu agen yang bernama Zulu mengenal Lusin setelah melihatnya dari layar CCTV. Di dalam hotel, Kuan Chi menemui ketua lima triat. Namun secara mengejutkan, Kuan Chi mengeluarkan kekuatannya membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Sementara itu, Tommy dan Priya dibawa ke dalam ruang petugas sekaligus ruang CCTV. Di sini, Priya mengaktifkan alat untuk mengacau sinyal kamera CCTV. Melihat gambar CCTV terganggu, Zulu merasa ada yang tidak beres. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam hotel sendirian. Di dalam hotel, Kuan Chi menghipnotis semua pengunjung hotel untuk tunduk pada perintahnya. Beberapa saat kemudian, Kai dan Lusin akhirnya berhasil masuk ke ruangan ketua lima triat. Namun mereka kaget karena hanya menemukan mayat-mayat berkelimpangan di sana. Zulu kemudian datang. Melihat hal ini, Zulu juga ikut kaget. Zulu mencoba untuk menghubungi rekannya, namun tidak ada jawaban. Kai berkata, rekan Zulu mungkin saja sudah dipunuh oleh Kuan Chi. Zulu pun tidak percaya. Dia berniat menahan Kai dan Lusin. Tommy kemudian datang menahan Zulu. Pria memberitahu kalau di luar semua orang di hotel telah dihipnotis untuk menyerang mereka. Dan benar saja, para pengunjung hotel yang telah dihipnotis mulai datang menyerang Kai dan yang lainnya. Mereka pun berpencar. Di luar, Kai bertemu dengan seorang petarung kuat yang bernama Zan. Zan mengatakan kalau dia ditawari kekuatan dengan syarat harus membunuh Kai. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Zan juga memiliki kekuatan Chi seperti Kai. Sementara itu, Lu dan pria kabur menggunakan mobil untuk menghindari serangan musuh. Sedangkan Zulu dan Tommy menuju lopi menggunakan lift. Setelah mengalahkan beberapa orang, mereka berdua ingin keluar, namun pintu hotel dikunci. Lu kemudian datang menaprak pintu hotel itu hingga hancur. Tiba-tiba, Kai terjatuh dari atas. Tommy terkejut melihat Zan ada di atas. Mereka pun pergi menggunakan mobil van milik agen Interpol. Zulu tidak menemukan rekan-rekannya di dalam mobil. Hanya ada bercak darah di mana-mana. Di jalanan, dua mobil anak buahku mengikuti mereka. Ternyata Kuansi sudah menguasai kota sehingga Kai dan teman-temannya tidak bisa pergi. Pria menyarankan untuk menggunakan perahu pergi ke cawb raya. Di belakang, Kuansi menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kai dan teman-temannya dalam keadaan hidup-hidup. Di depan, karena terkepung, Zulu dan yang lain menembaki anak buah Kuansi melalui lubang di mobil. Anak buah Kuansi lalu melempar dua buah tapung gas dan meledakannya. Mobil van itu pun terguling akibat ledakan itu. Untung saja, Kai dan teman-temannya masih selamat. Zulu melempar semok sehingga mereka bisa kabur sebelum mobil van itu kembali meledak. Karena terkepung, Kai dan teman-temannya terpaksa kembali melawan anak buahku. Dengan susah payah, Kai dan teman-temannya bertarung melawan anak buahku yang tidak ada habisnya. Pria lalu mengajak mereka pergi ke sungai untuk naik perahu. Kai dan teman-temannya akhirnya berhasil lolos. Mereka pun sampai di kampung halaman pria. Pria sudah lama tidak pulang ke sini karena keluarganya sudah tiada. Hanya ada pamannya di sini. Di desa itu ada sebuah gerbang sebagai perlindungan dari ilmu sihir. Orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa melewati gerbang itu. Paman pria yang bernama Catri kemudian datang. Catri adalah ahli supranatural. Di saat sedang memasak, Catri memberikan sebuah gelang kepada Kai. Ternyata itu adalah gelang yang bisa menahan kekuatan Chi. Catri kemudian melepaskan gelang itu. Dia memberikan gelang itu kepada Kai. Siapa tahu nanti bisa berguna. Saat makan malam, Kai menanyakan tentang panggu kepada Catri. Catri memberitahu kalau William telah membohongi mereka. William dan Quan Chi adalah dua bagian dari satu kesatuan. Selama ini, mereka berdua bekerja sama untuk membangkitkan panggu. Dengan kekuatan panggu itu, mereka berdua akan membuat ulang dunia sesuai dengan keinginan mereka. Mereka berdua membutuhkan Chi milik Wu Assassin untuk bisa membangkitkan panggu. Dengan kata lain, mereka sedang mengincar Chi milik Kai. Panggu bisa dipangkitkan kembali jika William dan Quan Chi menyatukan jimat milik mereka berdua. Namun kedua jimat itu baru bisa disatukan setelah William dan Quan Chi bisa menanamkan Chi milik Kai ke dalam jimat-jimat itu. Tommy lalu mengeluarkan kalung jimatnya. Dia ingin menghancurkan jimat itu, namun gagal. Jimat itu tidak bisa dihancurkan. Malam harinya, di saat semua orang sudah tertidur, pria mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan kalau dia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal. Pria lalu berjalan ke gerbang pelindung. Pria melihat William dan Quan Chi sudah ada di sana. William dan Quan Chi mengatakan mereka berdua bisa membuat desa ini kembali seperti yang pria inginkan, di mana kedua orang tua dan adiknya masih hidup. Quan Chi akan mengabulkan keinginan pria dengan syarat pria harus memasukkan Chi milik Kai ke dalam jimat. Pria pun tergoda. Akhirnya, pria menghancurkan pelindung di gerbang. Tanpa adanya pelindung, Quan Chi dan anak buahnya bisa memasuki desa. Diam-diam, pria mengambil kalung jimat yang ada di Tommy. Dia menempelkan jimat itu di jidat Kai untuk mengambil chi wu asasin. Semua orang kemudian terbangun karena anak buahku mulai mengamuk menghancurkan rumah penduduk. Lusin menyuruh Tommy untuk menyiapkan mobil jip. Kai lalu memberitahu Tommy dan Lusin kalau pria berhianat dengan mengambil kalung jimat. Tommy pun baru menyadari kalau kalung jimat yang ada padanya telah hilang. Kai lalu menyuruh Tommy menyiapkan mobil. Lusin ingin membantu Kai melawan anak buah Quan Chi, namun Kai melarangnya. Di saat Tommy berusaha menyalakan mobil jip, Kai bertarung menghadapi dua anak buah Quan Chi yang mempunyai kekuatan chi besar. Kai sedikit kualahan menghadapi kedua pendekar itu, namun akhirnya Kai berhasil melempar satu orang. Di tempat lain, Zulu memberitahu Lusin kalau dia melihat pria pergi bersama anak buah William. Lusin kemudian bertarung melawan satu musuh yang barusan terlempar. Lusin terkena tusukan paku di tangan. Katri kemudian datang membantu. Pendekar itu menghilang setelah ditusuk pedang oleh Katri. Setelah chi berhasil dinyalakan, Katri menyuruh Kai dan yang lain pergi. Dia akan mencoba mengalihkan perhatian musuh. Kai dan yang lainnya pun berhasil lolos. Namun di belakang, Katri akhirnya tewas. Setelah mengetahui kalau William akan membangkitkan panggu di dalam situs penggalian, Kai dan yang lainnya bergegas pergi ke sana. Kai dan teman-temannya pun sampai di tempat penggalian. Untuk pisah masuk, mereka melemparkan tabung gas untuk melumpuhkan penjaga. Sementara itu, di dalam situs penggalian, Quan Chi dan William berkumpul di tempat upacara. Mengetahui ada yang menerobos masuk, Zan pergi untuk memeriksa. Melihat Kai dan teman-temannya datang, Zan pun menembaki mereka. Kai dan teman-temannya langsung berpencar. Kai menghadapi Zan, Lusin menghadapi satu pendekar musuh, sementara Tommy dan Zulu akan mencari William dan Quan Chi. Tommy dan Zulu akhirnya bertemu dengan Quan Chi. Setelah bertarung habis-habisan, mereka berhasil membunuh Quan Chi. Pria kemudian datang. Pria meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Di belakang, ternyata Quan Chi hidup kembali. Quan Chi langsung menyerang mereka bertiga. Pria lalu mengambil tombak Quan Chi. Dengan bekerja sama, tombak itu berhasil ditancapkan ke mulut Quan Chi. Quan Chi akhirnya hancur berkeping-keping. Di tempat lain, Kai yang terpojok mengeluarkan gelang pemberian catri. Di saat gelang itu dipakai Zan, Zan tidak bisa mengangkat tangannya. Akhirnya Zan berhasil dikalahkan. Sementara itu, Lusin terlihat kewalahan bertarung melawan musuh. Beberapa saat kemudian, Kai menemui William. Dia melihat Lusin yang ditahan anak buah William. William kemudian mengambil Chi milik Kai untuk dimasukkan ke dalam jimatnya. Setelah William menyatukan kedua jimat itu, jalan Pangu untuk lahir kembali pun terbuka. Pangu kemudian keluar dari dalam lubang. Pangu lalu menghipnotis Lusin untuk bertarung melawan Kai. Mau tak mau, Kai terpaksa bertarung melawan Lusin. Dengan susah payah, Kai akhirnya berhasil menyadarkan Lusin kembali. Pangu yang belum sempurna itu lalu masuk ke dalam lubang. Kai mencegahnya namun dia ikut tersedot. Lusin lalu melemparkan tali untuk pegangan Kai. Kai masuk ke dalam dunia lain dengan tetap berpegangan pada tali. Pangu menyerang Kai dengan mudah karena Kai tidak bisa bergerak dengan bebas. Lusin kemudian mengambil tali dan melompat menyusul Kai. Sementara itu di atas, Tommy, Priya, dan Zulu mencari cara untuk mengangkat mereka berdua. Lusin membantu Kai bertarung melawan Pangu. Kai lalu mengeluarkan kekuatan Chi-nya membuat Pangu hancur berkeping-keping. Mereka berdua lalu ditarik Tommy, Priya, dan Zulu. Akhirnya, mereka berdua berhasil membalas dendam atas kematian Jenny dan menyelamatkan dunia. Dan berakhirlah alur cerita film Feastful Avengers ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian cantik, meskipun pernah berhianat, kalian akan dimaafkan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax